Kebatian Benny Laos dalam rombongan saat terjadi ledakan speedboat di Pelabuhan Bobang, Kabupaten Taliabo pada Sabtu 12 Oktober 2024 dianggap mencurigakan. Ketua Umum Partai Abadak Dasyaudal, Zulkifri Hasan, meminta aparat pendegak hukum melakukan penyelidikan. Kami minta betul aparat untuk menyelidiki apa yang sebetulnya terjadi, kata Zulhas dikutip pada Minggu 13 Oktober 2024. Zulhas mengatakan, pendukung Benny Laos dan para pol pengusung yakni Panas dan Demokrat PKB, P3, Buruh, PSI, dan Gelora sangat berduka. Kami berduka kehilangan kandidat kami, karena kami memilih yang terbaik untuk membangun Maluku Utara, ucarnya. Menanggapi ini, Menteri Dalam Negeri Tito Kerafian seolah mengirim pesan darurat menghimbau masyarakat tak terpecah belah usai insiden yang menewaskan calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Saya tentunya berharap peristiwa ini tidak membuat masyarakat kemudian saling terbelah, apalagi melakukan aksi-aksi kekerasan, kata Tito, Minggu 13 Oktober. Usai insiden ini, Tito memastikan bahwa Pilkada Maluku Utara 2024 tetap berjalan sesuai jadwal dan para partai pengusung akan diberi waktu untuk mencari calon gubernur Maluku Utara baru pengganti Benny Laos. Tak persoalan ini berlarut, Menhub Budi Karya Sumadi menurunkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk menginvestigasi. Kami turunkan KNKT bekerja sabah dengan kepolisian agar penyelidikan sebab-sebab kecelakaan, kata Budi Minggu 13 Oktober 2024. Sementara Polda Maluku mengirim tim di Treskribom dan Inavis. Tim akan melakukan penyelidikan, kata Kabin Humas Polda Malut Kompes Bambang Suharyono. Bambang mengatakan dugaan masih diselidiki, namun sebelum terjadi insiden ini, Wakap Polres pulau anggota sudah mengingatkan kepada operator Speedbot agar tidak melakukan pengisian BBM saat mesin dengan kondisi hidup. Setelah 10 menit diingatkan dan Wakap Polres serta rombongan balik ke Polres kurang lebih 5 menit terjadilah insiden itu. Diketahui Speedbot yang membawa rombongan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara, Benny Laos Sabrin Shehe, terbakar. Sebanyak 5 meninggal dunia dalam insiden tersabut.